Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah pasien dari kendal yang kemarin datang ke sini tujuan awal adalah untuk memeriksa dan cunam saja tetapi setelah diperiksa ternyata itu asap buangan bawah itu sudah mulai tebal dan mesinnya basah semua oleh kebocoran-kebocoran diselesinnya nah akhirnya mobilnya saya periksa dan saya tinggal mengantarkan mesin ke Malang nah ternyata setelah saya pulang mobil ini ditinggal di bengkel katanya disuruh menurunkan mesinnya teman-teman jadi kita tidak sempat memvideokan bagaimana kondisi ngobosnya saat itu tapi kalau bisa dibandingkan ini mirip dengan mobil yang dari Malang kemarin punya businta kira-kira hampir seperti inilah kira-kira kira mirip seperti ini walaupun ini bukan mobil yang dari kendal ini kira-kira mobil punya businta dari Malang tapi kira-kira ya hampir seperti inilah kondisi asap dari buangan dan dari tutup isian ulinya kira-kira hampir mirip seperti ini teman-teman ini mesinnya memang terlalu basah banget ya bocor-bocor di hampir keseluruhan bodi dari mesin makanya ini sengaja ingin diperbaiki secara keseluruhan dan tentunya dengan biaya yang bisa diminimalkan yang penting mesinnya enggak ngobos dan silsinya sudah enggak ada yang bocor lagi ini sudah kita turunkan mesinnya dan sudah kita cuci sekalian ini akan kita tunjukkan permasalahannya kerusahaannya itu bagaimana ini mesinnya sudah diturunkan emang kondisi mesinnya itu selisinya sudah pada bocor semua ya jadi rata banyak oli yang ngerembes dan basah kotor banget mesinnya jadi makanya sudah pantas untuk diturunkan total supaya mesin jadi bersih kembali untuk seker ini masih bagus tapi linernya itu sudah gentong seperti ini ini pun juga bukan liner yang original tapi saya rasa ini bukan liner yang terlalu murah jadi ini saya rasa ingin kita balik saja supaya bisa anggarannya supaya bisa minimal jadi yang penting ini bisa memanjangkan umur walau hasilnya saya harapkan masih bisa bagus lagi ya lumayanlah untuk memperpanjang umur nanti setelah rusak lagi bolehlah ini diperbaiki secara total karena untuk memperbaiki total mesin seperti ini ini anggarannya harganya adalah kisaran 12 juta sampai 4 13 juta lah kalau untuk penter 23 mengingat harga liner saja yang uri itu lebih di lima juta lebih malah mahal yang 25 ya cuma tiga setengah sampai 4 juta tapi untuk liner yang uri untuk penter 23 itu harganya itu kemarin dapat tuh malah 5,6 juta mahal banget ya karena kan barangnya sudah langka jadi otomatis lah kalau emang barang langka stok sedikit peminat banyak harganya itu harganya pasti akan naik dan satu biji ini ada yang cuwil di bagian bawah ini kita ganti satu biji kita ganti bekas juga yang penting bisa untuk menyulami part-part yang lain teman-teman ini adalah mobil dari kendala Jawa Tengah yang kemarin mendadak minta turun mesin ini sudah kita turunkan mesinnya dan ternyata linernya sudah kurang bagus tapi ini masih bisa kita balik ya untuk menghemat anggaran budget setempat jutaan ini linernya sudah kita balik semua jadi sudah kita balik semua terus ini kita bersihkan kita keringkan untuk kita pasang sekernya jadi proses pembersihan karena mesin ini kotor banget olinya pada bocor jadi kita ganti pak-pak yang sekiranya bocor jadi kita ganti sel-selnya papaknya supaya kering lagi dan sekernya tidak kita ganti sekernya masih bagus jadi kita ganti resek saja halnya kita balik semoga hasilnya bisa bagus mengingat ini linernya sebenarnya sudah bukan oleh tapi ya nggak apalah siapa tahu masih bisa dimaksimalkan mengingat aslinya juga masih bagus jadi ini nanti tujuannya kita baliknya ini supaya nanti rusaknya itu bisa kompak ya bisa kompak bareng baru bisalah kalau sudah harus lagi baru diperolehkan secara total nah kalau total itu biayanya berkisar 12-13 jutaan kalau dengan cara seperti ini ini mungkin kisaran 4 jutaan teman-teman oke kawan-kawan kita memasang seker ya ring seker sudah kita ganti baru dan ini metalnya tidak kita ganti karena masih layak jadi nggak perlu diganti karena walaupun digantikan sama saja ini masih layak kok diganti membuang anggaran Rp180.000 sayang karena ini juga antara seker dan metalnya juga masih setara maksudnya setara umur jadi masih baguslah dipakai lagi untuk pemasangan ring seker setelah gap ring seker uli kita taruh disini ring seker kompresi nomor 2 kita taruh disini ring seker kompresi nomor 1 kita taruh disini jadi bersilangan kompresi 1 dan kompresi 2 itu bersilangan 180 derajat untuk torsi pengencangan baut metal jalan kita kasih torsi 6-7 kg ini juga teman-teman berasal ini disini serta-teman 20-7 kg seker you guys fungsi 1-7 kg 2-8 kg dan kompresi 1-8 kg ini kita akan masang tapet atau botolan rata-rata Panther 23 itu botolnya sudah pada burik semua ya, tapi mobil ini Alhamdulillah masih bagus semua botolannya masih mulus-mulus bagian sininya ini sudah termasuk bagus ya kemarin sudah kita teliti noken asnya itu bagus masih lancip dan tidak tumpul untuk perakitan kita sudah sampai pada pemasangan jet uli pompa uli kalau pompa uli yang perlu diperhatikan jangan sampai lupa ya ini baut kadang lupa tidak dikencangkan jadi ketika memasang kita hanya mengencangkan 2 baut 12 ini tapi 19 nya lupa tidak dikencangkan jangan sampai terjadi-terjadi jadi selalu di cek ulang kekencangannya cek ulang selalu ya sama ini ini ee bau jet uli terus jet uli bau sepuluhan ini dengan sampai kelupaan karena letaknya di dalam kalau sampai lupa nanti bisa bongkar lagi sangat disayangkan sekarang kita akan memasang packing bulan dan cutternya packing bulannya ini kita pasang di sini jadi ini harus kering dan bersih jangan sampai ada kotoran atau uli yang ada dan menempel nanti menjadi tidak merekat masanya dikasih sealer tipis-tipis jangan lupa kalau tidak dikasih sealer nanti kerapatannya akan berkurang karena karet itu kalau lama akan menjadi keras atau menyusut kalau tidak ada lemnya itu nanti akan bocor jadi harus di sealer tipis-tipis dan tidak tata sederhana rupa supaya ini masuk dengan presisi di tempatnya sini nah setelah segini jangan lupa sudut-sudut ini diberi sealer seperti ini jadi sudut-sudut ini diberi sealer sudut-sudutnya kasih sealer terus kemudian kita lem kalternya sudut-sudutnya dikencangkan lebih dahulu jadi sudut-sudutnya pocok-pocok dikencangkan lebih dulu rata masang gigi timeng jangan lupa ini X ketemu Z ini ketemu Z jangan sampai salah ya X, Z, Z Chromba X, ini nya selamat menikmati sudah siap untuk dihidupkan tinggal pasang aki kita coba semoga hasilnya bagus bismillahirrahmanirrahim kita akan mencoba setat mobil ini semoga lancar tanpa tegandala problem ngobos dan oli bocor-bocor di semua bagian mesin bismillahirrahmanirrahim untuk setat awal semoga saja tidak sulit arut dikocok-kocok terus ya karena ini baru mau dihidupkan biasanya ulat dulu bismillahirrahmanirrahim mesin sudah hidup kalau menurut pendengaran ini hidupnya rata dan halus jadi walaupun tidak ganti baru semua ternyata masih bisa memuaskan jadi untuk keberhasilan bisa tercapai 90% menurut kegiraan saya kita jalankan sebentar teman-teman untuk memposisikan kendaraan biar tidak pada posisi kepanasan mesin dandani motor ini gasnya masih terlalu besar nanti akan kita turunkan terima kasih Terima kasih. Suara mesin juga sudah halus, ruangan sudah tidak keluar asap. Ini langsung kita coba di jalan raya, langsung dipakai jalan dan langsung digenjot ya. Ini tidak masalah karena ini bukan shaker yang baru, bukan liner yang baru, sehingga tidak perlu rayon. Mesin selesai sudah bisa langsung tancap gas kalau seperti ini. Kalau masih rayon, shaker baru, itu memang perlu darian. Tapi kalau sudah barangnya bukan baru, shakernya itu sudah matang ya sepertinya. Jadi tidak perlu. Ini kita coba 7 km, teman-teman. Jadi supaya kita bisa melihat hasilnya secara langsung. Dipakai 7 km dan langsung dicek kembali bagaimana kondisi asap tutup ulinya. Karena UPnT23 itu bisa jadi patokan asap tutup ulinya. Kalau asap tutup ulinya itu tebal, itu pasti sudah ngobos. Tapi kalau asap ulinya tipis, asap tutup ulinya tipis itu kemungkinan memang sudah rapat. Kemarin itu ya sudah lumayan tebal. Dan asap buangan bawah itu juga sudah lumayan tebal. Jadi kalau berhenti di lampu merah itu dari kolong mesin itu keluar asap. Jadi pengendara samping-samping itu pasti memandang-mandang mobil ini lah, teman-teman. Kalau lagi di lampu merah, biasanya begitu. Kalau Penter 23 kan umumnya memang keluar asap. Tapi kalau asapnya itu tebal, itu memang jadinya nggak umum. Nah, ini kategorinya memang sudah nggak umum lagi. Karena sudah di atas rata-rata asapnya yang kemarin itu. Sudah jalan 7 km. Kita sudah hampir lagi, sudah hampir sampai lagi di bengkel. Temperatur pun sudah beranjak naik. Begini. Nah, ini nanti kalau dibuka tutup isian ulinya itu asapnya tipis atau malah nggak ada. Itu berarti perbaikannya sudah berhasil. Ini bukan liner original ya, teman-teman. Tetapi ini bukan liner yang murahan. Jadi yang kita balik ini liner yang kira-kira kalau dibelitar itu harganya Rp1.600.000.000. Liner itu banyak macamnya. Yang liner Rp900.000an itu juga ada. Kalau yang Rp900.000an, saya nggak berani. Makanya ini kemarin ketika saya lihat linernya bukan uri. Tetapi kualitasnya kok sudah lumayan. Itu saya memberanikan diri untuk membalik linernya. Ternyata hasilnya tadi waktu masih dingin nggak keluar asap. Seakan normal ya. Nah, ini setelah kita coba 7 km. Nah, ini baru yang akan kelihatan hasilnya. Nah, kalau panas sudah nggak melekan asap. Berarti perbaikan ini sudah berhasil mendekati sempurna. Oke, sudah sampai di bengkel. Ini antriannya panjang banget ya di bengkel, teman-teman. Banyak yang mengantri kendaraan di sini untuk diperbaiki. Ini baru saja juga datang dari Jakarta. Ternyata hasilnya bagus banget. Walaupun baru dipakai 7 km dan mesin sudah panas. Ternyata ini juga sudah nggak melekan asap dan bersih. Seperti normal. Berarti ini keberhasilan sudah bisa dihitung 90% berhasil. Terus, kenapa ini saya cuma bisa menjanjikan ketingkat keberhasilan 90%? Nah, 90% itu adalah suatu angka prosentase yang sudah bagus ya, teman-teman ya. Kita tidak bisa bilang 100%. Karena kalau 100% itu memang kalau semuanya sudah baru semua. Jadi, linear baru, shaker baru, kesemuanya baru, setang baru. Bahkan, pat-pat pendukungnya juga baru. Misal, nolak-nolaknya baru, nggak ada keausan itu. Emang bisa, performa mesin itu bisa kita mengatakan 100%. Ibaratnya 100% itu adalah kondisi mesin yang baru keluar dari pabrik. Tapi kalau sudah perbaikan seperti ini, saya tidak berani mengatakan 100%. 90% itu sudah bagus banget untuk model perbaikan seperti ini. Seperti balik linear ini. Karena kalau saya mengatakan 100%, itu berarti saya sama saja dengan bohong. Karena melebih-lebihkan hasil ya. Hasil itu nggak pernah bisa di atas 90% kalau linear balikan seperti ini. Tetapi, kalau baru semua, itu emang bisa. Jadi, saya mengatakan 90% itu sudah bagus. Bisa kelihatan dari asapnya saja sudah tidak kelihatan. Jadi, performa mesin saya bisa mengklaim ini 90% berhasil. Nah, terus berapakah biayanya perbaikan seperti ini? Kalau saya rinci-rinci kemarin, kita mengganti seal-seal semua yang bocor. Terus, sealernya, juga ring second-nya kita pakai yang di atas merek TP. Tapi, di bawah originalnya. Kalau di originalnya, itu kesulitan juga kita cari. Nggak ada. Jadi, adanya Isuzu. Tapi, yang bagus. Tapi, bukan yang terbaik import japan seperti bahan mobil. Bukan. Tetapi, kualitasnya itu di atas TP ya. Kalau TP itu harganya kan sekitar Rp450.000. Kalau ini harganya Rp700.000. Jadi, lebih bagus. Bagus. Kalau ore yang ada, mungkin harganya itu sekitar Rp900.000.000 sampai Rp1.000.000 harganya. Ini saya beli di toko Blitar, toko langganan yang saya percayai selama ini. Dan di toko tersebut, kita tidak pernah masalah dalam pembelian pad. Jadi, kalau pad yang bagus, ya harganya juga bagus. Kalau pad yang jelek, harganya juga jelek. Tapi, saya tidak pernah membeli pad yang jelek di toko langganan saya tersebut. Jadi, saya sudah percaya kalau ore yang sekitar ini harganya sekitar Rp700.000.000. Berarti, itu memang kualitas yang sudah bagus dan mendekati import Jepang. Tapi, ini bukan import Jepang seperti bawaan mobil. Ya, mungkin saja ini ring shaker juga buatan Jepang. Tapi, bukan seperti bawaan mobil seperti aslinya. Tapi, ini saya bisa menjamin ini sudah bagus. Nah, liner Pantra 23 itu yang ori. Harganya mahal banget dan hampir tidak ada ya. Karena, saya juga pernah toko cat toko di seluruh toko Jakarta. Toko buja itu tidak sanggup mencarikan liner yang ori made in Japan. Nah, kemarin saya itu dapat dari teman dari Bujonegoro. Itu dapat original. Tapi, itu sudah setok lama banget. Katanya itu barang lama yang ditimbun oleh pengepul atau kolektor. Berarti, harganya itu sudah tidak masuk akal. Rp5,6 juta. Harga liner Pantra 25 itu malah hanya Rp3,5 juta sampai Rp4 juta. Nah, ini Pantra 23 kemarin dapat Rp5,6 juta. Kualitas import seperti barang aslinya. Tapi, ya kepuasan itu tidak ada ukurnya. Jadi, ketika ada perbaikan mesin, saya selalu saya tawarkan kepada pemiliknya. Ini dipakai liner yang bagaimana. Kalau Pantra 23 itu liner yang ada yang kualitas bagus dan lumayan. Itu harganya sekitar Rp1,6 juta. Kalau original, jepitan tidak ada. Ada pada, kita harus pesan dulu harganya Rp5,6 juta. Jadi, saya tawarkan seperti itu. Terus, ada lagi solusi yang lain, yaitu liner itu dibikinkan di baga-bagu-bagu dengan metode dibikin liner patent atau liner cor seperti model Kijang, model L300, seperti itu. Itu juga solusi yang bisa berhasil dikarenakan gap ring shaker itu bisa dibikin sesuai dengan keinginan kita. Kalau standar gap ring shaker pada Pantra itu standarnya 0,35, 0,40 sampai 0,5. Tapi, kalau kita bikin liner cor di baga-bagu-bagu itu bisa dibikin 0,30 bisa. Jadi, bisa juga lebih mantap. Harga liner cor itu kalau bikin di baga-bagu-bagu itu 2,5 juta. Saya beberapa kali melakukannya dan juga sama-sama berhasilnya. Tapi, kalau mau ori ya seperti itu 5,6 juta. Yang lebih murah yaitu dibalik seperti ini, Alhamdulillah ini juga bisa berhasil ya, walaupun ini bukan liner yang bawaan mobil. Tapi, ini linernya masih kategori lumayan bagus. Hasilnya sudah mantap seperti ini. Terus, bahasanya setelah saya tutup-tutup tadi, kisarannya itu 4,5 juta. Memperbaiki seluruh yang bocor. Dan memperbaiki ngobos sama join up-nya. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel Bukun Mobil Nono. Dan terima kasih atas dukungannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga sukses. Terima kasih atas dukungan Anda.